Sementara dari Jawa Tengah, ratusan siswa digerobokan, gelar salat gaib dan doa bersama untuk korban gempa di Bidijaya Aceh. Para siswa mendoakan para korban agar diberi ketabahan dan meminta semua pihak dapat gotong royong membantu korban. Usai menjalani ujian sekolah, para siswa madrasah Sanawiyaman Baul A'la, rabusi yang berkumpul di masjid sekolah untuk menggelar salat gaib. Sedikitnya 600 pelajar dari kelas 7 hingga kelas 9 berkumpul di masjid sekolah untuk berdoa atas musibah yang terjadi di Aceh. Usai melaksanakan salat zuhur, para siswa putra melakukan salat jenazah jarak jauh yang ditujukan kepada puluhan korban meninggal dalam gempa 6,4 skala Richter di Bidijaya Aceh, Rabu Pagi. Tadi teman-teman melakukan salat baib dan salat duhur. Terus sama apa aja? Dan untuk mendoakan orang-orang yang terkena musibah tempat bumi di Aceh, semoga orang-orang yang terkena musibah diberi ketabahan oleh Allah dan ikhlas dan sabar dan tabah. Lakukan salat gaib untuk orang-orang yang ada di Aceh yang terkena musibah tempat, semoga orang-orang yang di sana mendapatkan kesabaran dan orang-orang yang mati akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Pihak sekolah sengaja mengarahkan para siswa untuk menggelar salat gaib dan doa bersama. Selain penerapan kurikulum, langkah ini dimaksudkan agar siswa memiliki rasa empati terhadap sesama sejak dini. Apapun yang terjadi di antara kita, artinya saudara kita baik se negara, se agama, walaupun se dunia, kita memiliki kewajiban untuk punya rasa empati terhadap mereka yang sedang ditimpa oleh dini. Dan keksinya adalah sholat gaib, yaitu kita mensolati mereka yang meninggal, kemudian yang kedua sebagai doa kita untuk meringankan bukaan ruka, semoga Allah meringankan bukaan ruka yang ditimpa musibah. Dalam doa bersama, ratusan siswa juga berharap agar Indonesia dijauhkan dari marah bencana. Selepas doa para siswa membebarkan diri dengan tertib untuk kembali ke rumah masing-masing. Suswanto Saputro, melaporkan untuk NET.